Intro Saat ini saya tanggap berada di pelaksana Mabes TNI Cilakap dalam acara butuh puasa bersama dengan Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo dengan keluarga besar TNI Pohri setelah segenap elemen masyarakat tahun 1439 Hijriah Ada pun tujuan kegiatan butuh puasa bersama dengan Presiden Republik Indonesia ini guna untuk mewujudkan kebersamaan dan kekeluargaan antara Presiden Republik Indonesia dengan keluarga besar TNI Pohri setelah segenap elemen masyarakat Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo hadir dalam acara buka puasa bersama dengan keluarga besar TNI Pohri dan masyarakat Presiden hadir bersama dengan Ibu Negara Iryana Joko Widodo Selain itu tampak hadir juga Wakil Presiden Yusuf Kala beserta Ibu Mufida Yusuf Kala Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia menyinggung rangkaian aksi terorisme yang terjadi sebelum memasuki bulan Ramadan Aksi terorisme ini menelan korban jiwa masyarakat dan aparat dan di saat rakyat membutuhkan perlindungan dan rasa aman terutama di bulan puasa ini kita bersyukur bahwa TNI dan Pohri solid bersatu dalam menjaga negara, rakyat, dan bangsa dalam melawan terorisme kita menjaga negara, rakyat, bangsa dalam melawan terorisme kita menjadi tenang semuanya kalau TNI dan Pohri itu solid bahkan tadi memberikan sambutan saja Panglima dan Kapolri bersama-sama berdua ini menunjukkan kesolitan antara TNI dan Pohri Rakyat, saya keras sangat merasa gembira TNI dan Pohri solid berbagi sumber daya pemikiran, tenaga, keringat, keberanian untuk satu tujuan melindungi seluruh rakyat Indonesia melindungi sekenap masyarakat Indonesia melindungi sekenap tumpah darah Indonesia kesolitan antara TNI dan Pohri ini juga ditunjukkan saat Panglima TNI Masakal Hadi Cayanto dan Kapolri General Polisi Tito Karnevian memberikan sambutan bersama-sama sebelum Presiden Republik Indonesia memberikan sambutan Panglima TNI dan Kapolri terlebih dahulu memberikan sambutannya mereka menekankan bahwa salah satu tujuan dari acara buka puasa bersama ini adalah selain untuk lebih memaknai bulan suci Ramadan juga untuk meningkatkan soliditas dan sinergitas antara TNI dan Pohri Menurut Panglima TNI, kolaborasi TNI dan Pohri sebagai bagian dari komponen bangsa yang diperlukan dalam menghadapi tantangan bangsa yang semakin komplek termasuk diantaranya intoleransi, radikalisme, dan bahkan ancaman terorisme bertujuan meningkatkan sinergasi TNI-Pohri kolaborasi TNI-Pohri sebagai bagian dari komponen bangsa diperlukan dalam menghadapi tantangan bangsa yang semakin komplek termasuk diantaranya intoleransi, radikalisme, dan bahkan ancaman terorisme Selain itu kami, Pohri dan TNI telah melakukan serangkai kegiatan Kepohri, Panglima, serta jajaran, serta para pejabat utama telah melaksanakan kegiatan pemantauan bersama di sejumlah widaya dalam rangka pengamanan ilka dasar rentak sekaligus safari, ramadan bersama untuk mendekatkan selain unsur Pohri dan TNI sendiri unsur Pohri dan TNI bersama masyarakat Kami bersama Pak Pak Lima juga hadir, peratapuka, dan seluruh jajaran di wilayahan, di semua tingkatan Kemudian kami juga siap untuk berdasarkan tugas-tugas ke depan baik agenda nasional seperti Ramadan dan Hari Raya Kami laporkan kepada Bapak dari pagi kami sudah melaksanakan video konten bersama Dari Mabes TNI, Cilakam, Tim Leputan Triberata TV Salam Triberata Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.